Halo ko friends, kali ini kita lagi ada soal nih, ada sebuah papan nama yang bentuknya prisma segitiga. Nah kira-kira kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini ko friends. Nah diketahui luas alasnya adalah 20 cm persegi dan volumenya 300 cm kubik. Nah volume dari prisma bisa kita cari dengan cara luas alas dikali dengan tinggi. Dimana pada gambar kali ini yang dimaksud alasnya adalah yang bentuknya segitiga ini ya ko friends. Nah kemudian untuk tingginya yaitu sama dengan panjang dari papan namanya yaitu yang ini. Nah maka kita bisa tuliskan luas alasnya itu sama dengan luas segitiganya yaitu sama dengan 20 cm persegi. Kemudian untuk tingginya itu sama dengan panjang dari papan nama dan kita simbolkan dengan huruf T. Nah kemudian diketahui pada soal yaitu volumenya adalah 300 cm kubik. Nah sekarang tinggal kita masukkan volumenya yaitu 300 kemudian luas alasnya yaitu sama dengan 20 dan tingginya kita ganti dengan T. Maka menjadi 300 sama dengan 20 dikali dengan T. Nah sekarang karena kita ingin mencari nilai T bagaimana nih caranya? Yaitu 20 ini kita hilangkan dengan cara kedua ruas kita bagi dengan 20. Ingat ya bagi itu sama dengan per. Maka ruas kiri menjadi 300 per 20 dan ruas kanan menjadi 20 dikali T per 20. Nah sekarang tinggal kita bagi dulu nih untuk ruas kiri yaitu 300 dibagi dengan 20 yaitu 30 dibagi 20 1. Karena 1 dikali 20 sama dengan 20 dimana 20 adalah hasil perkalian yang paling mendekati 30. 30 dikurang 20 yaitu 10. 0 kita turunkan 100 dibagi 20 yaitu 5 karena 5 dikali 20 sama dengan 100. Lalu kita kurangkan sisanya 0. Jadi ruas kiri didapatkan nilainya 15. Sedangkan ruas kanan kita sederhanakan yaitu pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama. Yaitu sama-sama kita bagi 20 hasilnya 1. Dan 20 dibagi 21 maka pembilangnya menjadi 1 dikali T yaitu T. T dibagi 1 yaitu tetap T. Karena bilangan berapapun jika dikali dan dibagi 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Maka kita dapatkan deh nilai T nya adalah 15. Maka artinya karena T itu sama dengan panjang papan nama. Maka panjang papan namanya adalah 15 cm. Atau jawaban yang harus kita pilih adalah opsi B. Mudah kan? Sudah selesai nih untuk pembahasannya. Semoga bisa dipahami ya. Semangat terus belajar ya ko friends. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan sampai jumpa.